Halo, ketemu lagi dengan saya Alif Imran Mohamed dari The Consulting.id Kali ini saya akan membahas mengenai seputar pajak nih Wah, ini juga pajak ini sangat penting bagi Bapak Ibu semua Nah, ini yang akan saya bahas ini kira-kira kita kalau punya usaha rental kendaraan Ini pajak apa saja sih yang digunakan Nah, kali ini saya akan membahas seputar topik tersebut Nah, sebelum saya melanjutkan topik kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe untuk Youtube channel kami yaitu The Consulting.id Karena klik tombol subscribe ini tidak dipungut biaya alias gratis Nah, dan juga sekaligus jangan lupa klik tombol lonceng Supaya Bapak Ibu semua akan mendapatkan notifikasi-notifikasi penting Seperti video-video konten kami akan kita upload setiap minggunya Pajak apa saja sih yang digunakan untuk pengusaha rental kendaraan Nah, kita tahu kan rental kendaraan ini juga sebagai apa Banyak sekali para usaha-usaha ini menyewakan atau istilahnya kita memberikan kesempatan atau memberikan jasa berupa menyewa kendaraan pribadi kita untuk pihak orang lain Nah, yang pastinya kan perusahaan yang memiliki atau memiliki rental kendaraan ini kan untuk jangka waktu yang singkat Jadi, setelahnya mulai dari beberapa jam sampai beberapa minggu Sering diatur dengan banyak cabang lokal yang memungkinkan pengguna untuk mengembalikan kendaraan ke lokasi yang berbeda Dan terutama terletak di dekat bandara atau daerah kota yang sibuk dan sering dilengkapi dengan situs web yang memungkinkan pembesanan online Nah, misalkan biasanya gini, kalau kita kan misalkan kalau berkunjung ke luar kota Misalkan, yang pastinya kan kita juga membutuhkan kendaraan Supaya kita ingin berwisata di kota tujuan kita Nah, yang pastinya kan tentunya kita juga harus menyewa suatu kendaraan itu Nah, apa sih pajak yang dikenakan kalau misalkan kita menyewa suatu kendaraan Nah, itu biasanya dikenakan PPH pasal 23 Nah, jadi tarif yang akan, berapa sih tarifnya untuk terkait kalau kita menyewakan kendaraan Itu dikena berapa tarifnya untuk pasal 23 ini Nah, tarif pasal 23 itu adalah senilai 2% sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 23 Jadi, kita akan dikenakan sebesar 2% dari nilai-nilai tagihan yang sudah kita terima dari pihak pemberi jasa Nah, jadi istilahnya gini, kalau misalkan kita sebagai pengusaha kena pajak atau sebagai PKP Kita menyewa suatu kendaraan Yang mana nantinya kita akan juga berhak memotong atas jasa yang sudah kita lakukan Atau kita sebagai pengguna jasa tersebut Jadi, kita misalkan gini, perusahaan yang menyewa kendaraan ini untuk operasional perusahaan dalam beberapa minggu ke depan Nah, yang mana si pihak pemberi jasa atau pemberi kendaraan tersebut akan nanti yang mana nantinya secara nominal tagihannya akan kita potong Nah, jadi yang dimaksud dengan pemotongan ini Kalau misalkan pihak pemberi jasa atau pemberi kendaraan ini dia memiliki NPWP Tarifnya dia akan dikenakan 2% Tetapi, kalau pihak pemberi jasa ini dia tidak memiliki NPWP Maka akan dikenakan tarif sebesar 4% atau tarifnya lebih tinggi 100% dari tarif normalnya Jadi, secara nilainya sebesar adalah 4% untuk kalau dia tidak memiliki NPWP Nah, jadi misalkan gini, kita menyewa kendaraan senilai 2 juta rupiah Terus ini sebagai PKP, kita sebagai pengusaha kena pajak atau PKP Kita kan juga berhak memotong atas sewa tersebut senilai 2% Nah, 2% ini berarti dari total dari senilai 2 juta tadi Jadi, misalkan 2% itu berarti kita mendapatkan nilai sebesar 20 ribu Nah, jadi total 20 ribu ini yang mana nantinya akan kita setorkan ke negara Jadi, atas pemotongan tersebut Jadi, yang kita bayarkan itu bukan senilai 2 juta Tapi, senilai selisih dari yang sudah kita potong Jadi, total 2 juta tadi kita kurangi 200 ribu Berarti kan yang kita bayarkan adalah 1.800.000 ke pihak pemberi jasa Nah, seperti itu Jadi, untuk tarif yang akan kita kenakan di sini adalah tarif PPA pasal 23 Nah, kita sudah potong nih atas jasa yang sudah kita lakukan Atau jasa yang istilahnya kita menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional kita Nah, nanti setelah kita potong, kita membuat semacam bukti potong Nah, bukti potong ini yang akan kita berikan ke pihak pemberi jasa Sebagai bukti bahwa atas jasanya ini kita sudah melakukan pemotongan Nah, yang mana nantinya bukti potong ini akan kita laporkan ke negara Melalui laporan SPT PPH pasal 23 Nah, yang mana nanti untuk batas maksimal kita bayarnya itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya Nah, jadi setelah yang sudah kita potong tadi senilai Rp200.000 ini kan juga kita harus bayarkan ke negara Artinya kita melakukan pemotongan atas jasa yang sudah kita lakukan Atas kita membeli jasa tersebut untuk kebutuhan operasional kita atau perusahaan kita Nah, karena gini ini kan juga ada informasi terbaru bahwa sekarang untuk yang berkaitan dengan PPH pasal 23 Itu juga wajib menggunakan elektronik bukti potong Nah, ini juga sebagai informasi baru bahwa untuk per Agustus ini, pertanggal 1 September kemarin Bahwa bagi pengusaha, pengusaha kena pajak atau PKP itu wajib menggunakan elektronik bukti potong ini Untuk mencatat atau membuat bukti potong atas PPH pasal 23 Nah, jadi atas bukti potong yang sudah kita buat lagi Kita buka nih, kita buatkan di elektronik bukti potongnya Yang mana nanti disitu juga akan tertulis Misalkan kalau dia mempunyai NPWP, kita masukkan nomor NPWP-nya berapa Setelah itu kalau kita sudah membuat bukti potong Terus kita laporkan ke negara melalui SPT PPH pasal 23 Nah, seperti itu untuk tarif yang akan dikenakan bagi pengusaha rental Kelental kendaraannya, jadi kita sebagai pengguna jasanya atau pengguna kendaraannya ini Karena kita sebagai PKP, kita berhak memotong atas jasa yang sudah kita beli ini Untuk kebutuhan operasional kita Yang mana nanti kita buatkan bukti potongnya Kita serahkan ke pihak pemberi jasa sebagai bukti bahwa kita melakukan pemotongan Nah, bukti potong ini nanti akan kita setorkan ke negara melalui SPT PPH pasal 23 Nah, seperti itu untuk tarif yang akan dikenakan bagi pengusaha rental kendaraan So, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan Silakan Bapak Ibu semua bisa komen di bawah ini Dan juga nanti akan kita jawab setiap kali pertanyaan-pertanyaan Yang akan kita jawab nanti melalui video konten-konten kami Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!